Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Selamat datang di Universitas Indra Prasta PGRI Hadirin yang terhormat, mahasiswa baru Universitas Indra Prasta PGRI Pada hari ini, 27 Februari 2021 Kita akan mengikuti rangkaian acara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru PKKMB Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Sebagai pembawa acara, saya akan membawakan susunan acara PKKMB pada pagi hari ini Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unindra Yang kedua adalah Sambutan, Rektor Universitas Indra Prasta PGRI Yang ketiga adalah Profil Universitas Indra Prasta PGRI Yang keempat, Sambutan, Dekan Pasca Sarjana Yang kelima, Informasi Perkuliahan S2 Diikuti dengan Informasi Perkuliahan S1 Dan acara terakhir adalah Penutup dan Doa Memulai rangkaian Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Diikuti dengan lagu Mars Unindra Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 Inilah media ataupun fasilitas yang ada di Nindra, sehingga nanti dari mulai keadiran perkuliahan, sumber-sumber atau referensi pembelajaran, semua ada dalam sistem. Dan ini tentunya saya berharap bisa mempermudah dengan fasilitas yang serba online ini untuk perkulian-perkulian yang akan datang. Dengan demikian, kuliah yang akan berjalan ini, baik mahasiswa program S1 dan S2, bisa berjalan sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan, tanpa harus bertatap muka secara visual. Ini harapan saya. Kepada calon nasib baru, saya juga mengucapkan selamat menjadi keluarga besar Nindra, menjadi mahasiswa di Nindra, dan mudah-mudahan kerasan di Nindra, dan bisa belajar tepat waktu, selesai dengan hasil yang baik. Sekiranya demikian sambutan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unindra berdiri dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 6 September 2004. Nah, sebelumnya adalah masih berbentuk sekolah tinggi, yaitu sekolah tinggi keguguran dan membedakan PGRI DKI Jakarta. Dengan Nindra Frasa ini, terkait dengan cerita wayang, yaitu di Kitab Mahabharata. Ini suatu momen yang betul-betul menentukan masa depan kampus kita ini. Dalam perubahan ini, memang Unindra sudah dikenal kampus yang peduli, mandiri, kreatif, yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita bisa melihat bagaimana kah mahasiswa yang kuliah di Unindra ini memang sebagian besar adalah golongan ekonomi menengah ke bawah. Yang betul-betul mereka di satu sisi butuh pendidikan, tapi pada sisi lain kemampuannya sangat terbatas. Disini sudah kelihatan secara konkret bahwa dari waktu ke waktu memang Unindra semakin diminati dalam arti punya segmen tertentu yang sudah menjadi first choice, pilihan pertama. Ini terbukti, setiap tes itu yang ikut Unindra adalah mereka yang betul-betul memilih kuliah atau belajar di Unindra. Nah, begitu diumumkan hasilnya, maka sedikit sekali yang mengundurkan diri walaupun diterima di PTN misalnya. Nah, kenapa diunikiannya ini yang perlu kita pahami bahwa dari hasil pelitian sederhana dengan questionnaire yang dikirim setiap tahun ke masyarakat baru, pada umumnya lebih dari 70% memilih di Unindra itu memang karena keterjangkauan di dalam dana pendidikan. Ini tidak bisa dipengkiri. Jadi, mereka melihat bahwa walaupun dana terjangkau, tapi nyatanya Unindra juga bertanggung jawab. Tidak asal murah, tapi betul-betul dikedepankan mengenai pertanggung jawaban akademik, sehingga betul-betul memenuhi minimal standar yang ditapkan oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini menjadi salah satu kekuatan Unindra, sekaligus peduli kepada masyarakat yang berkat dengan kebutuhan pendidikan. Nah, ini menjadi suatu moto Unindra yang kemudian ditetapkan di dalam visi dan misi Unindra ke depan. Dalam perjalan ini, Unindra mempunyai rencana jangka pendek dan jangka panjang, dan itu sudah dituangkan di dalam rencana strategik yang sudah ditetapkan setiap 5 tahun, dan itu sudah mempunyai target ataupun tujuan pada tahun 2029 ini Unindra sudah menjadi perguruan tinggi yang cukup modern, yang berdasar ataupun berbasis pada pembelajaran, atau istilahnya adalah menjadi teaching university. Ini sudah menjadi ketentapan bersama oleh karya itu, setahap demi setahap, tapi tanpa henti Unindra selalu mengembangkan kuantitas maupun kualitas, dari memulai sarana pembelajaran, proses belajar mengajar, sampai dengan keberadaan para dosen dan pegawai yang ada. Khusus dosen, misalnya, kita terus mendorong untuk studi lanjut, meningkatkan kualifikasi akademik, sehingga rata-rata nanti bisa meraih gelar doktor. Dan juga jabatan akademik, kita dorong terus, sehingga memenuhi persyaratan minimal lektor, dan bisa mencapai guru besar. Sarana-prasarana yang kita kembangkan ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan dalam standar, baik SNPT maupun terkait dengan akreditasi. Oleh karena itu, keberadaan sarana-prasarana ini memang sudah menjadi tujuan ataupun menjadi target. Kita harus memenuhi minimal standar untuk penelenggaran proses belajar mengajar ataupun tridharma pergunaan tinggi. Unindra ini bisa memikirkan banyak orang yang banyak kebutuhan. Indonesia butuh universitas yang target marketnya seperti Universitas Indra Prasla ini. Dari pimpinan dan pengajarnya itu ikhlas-ikhlas. Ini kalau bukan dari sebuah keyakinan besar dan keikhlasan, gak akan bakal jadi itu. Target marketnya Universitas Indra Prasla kan menengah ke bawah. Disitulah yang pahalanya paling besar. Kalau bisa membuat sukses orang-orang tingkat menengah ke bawah, itulah sesungguhnya yang super sukses adalah lembaganya. Intinya apa? Bahwa kwerun nas ang fauhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, itu yang bisa memikirkan orang yang lebih banyak. Pas sekali target market ini, karena disini masih banyak orang yang membutuhkan sekolah, sekolah tinggi. Unindra akan menjadi tinggalan dan menjadi monumental kita bersama. Saya bangga menjadi bagian dari Universitas Indra Prasla PGRI, karena menurut saya, Unindra ini sangat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat yang dominan tidak memiliki kemampuan secara finansial. Unindra adalah universitas yang mandiri, terus berdedikasi, serta memiliki tujuan yang jelas. Dengan tenaga pendidik yang kompeten dan juga didukung oleh lingkungan sosial yang kodusif, membuat perkuliahan di Unindra menyenangkan. Menurut saya, pelayanan di Unindra sangat bagus, efisien, dan staffnya juga ramah-ramah, yang pasti biayanya juga sangat terjangkau. Untuk kesan-kesan ketika saya kuliah di Unindra itu, sangat banyak sekali ya. Saya di sana bisa menemukan kesederhanaan. Di sana itu banyak sekali orang-orang yang sederhana dan bersahaja yang saya temukan. Yang berkesan ketika saya kuliah di Universitas Indra Prasla PGRI, khususnya di pendidikan fisika, ialah saya sangat merasa nyaman belajar di sana karena hubungan antar mahasiswa dan antara mahasiswa dan dosen sangat terat. Unindra dengan biaya perkuliahan yang terjangkau memberikan kemudahan fasilitas bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri. Murah bukan berarti murahan. Proses perkuliahan, output perkuliahan menjadi fokus perhatian untuk terus ditingkatkan. Saya rasakan apa yang sudah saya pelajari di Unindra saat ini dapat pengembangan pada bidang yang sedang saya tekuni saat ini, yaitu di bidang IT. Unindra merupakan salah satu kampus yang bukan hanya kampus bagi saya, tapi juga sebagai keluarga. Belajar di sini tidak merasa menjadi beban, tapi sangat menyenangkan. Selama 10 tahun saya mengajar, Unindra adalah kampus yang terus menerus berkembang dan sangat peduli pada upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Unindra mampu mewujudkan harmonisasi kerja, sebuah perguruan tinggi yang terakreditasi dan juga terjangkau. Pasana lingkungan kampus, nyaman sih buat saya. Dari OB-nya, dari Satpam-nya, membantu buat saya. Dari ya misalkan untuk parkiran, mereka tuh paham. Unindra lebih memotivasi saya. Saya Marsuti Suhud, ketua pengurus besar Mahdodul Ulama. Saya bangga jadi mahasiswa Unindra. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kreativitas! Terima kasih telah menonton! 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 Semester ini adalah sebanyak 12 kali ditambah UTS dan UAS Untuk perkuliahan semester ini akan dimulai tanggal 19, 20, 21, Maret 2021 Lalu UTSnya tanggal 28, 29, dan 30 Mei 2021 Dan kuria akan berakhir tanggal 9, 10, 11 Juli 2021 Dan UAS UPM semester genap 2021 tanggal 16, 17, dan 18 Juli 2021 Tanggal 19 Juli sudah mulai libur semester genap Nanti pada saat pemberian edaran melalui ketua kelas Akan diberikan nomor telepon TU, nomor telepon HP, ataupun WA Dan nanti akan pelayanan dilaksanakan melalui email Permintaan segala sesuatu melalui email Prodi Untuk bahasa Indonesia adalah Jangan lupa disampaikan permintaannya apa Misal mau minta izin belajar Nah otomatis jangan lupa nama, NPM, tempat tanggal lahir, dan alamat harus dicantumkan Segala informasi yang akan diberikan kepada mahasiswa Semuanya melalui WA ketua kelas Mohon diperhatikan jangan sampai nanti Anda tidak tahu ketinggalan informasi Dan yang terakhir Dan yang terakhir walaupun Anda perkuliahannya masih online Tetapi Anda perlu tahu bahwa untuk pelayanan di S2 terletak di kampus A Rancu Lantai 3 terletak TU-nya Sedangkan perpustakaan ada di lantai 2 di kampus Rancu A Tetapi perlu diperhatikan selama masa pandemi Perpustakaan S2 belum menerima pelayanan Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan Yang lainnya akan kita sampaikan melalui WA ketua kelas Dan ketua kelas mohon menyampaikan kepada teman-temannya Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya Selamat bergabung di Fakultas Paskasarjana Semoga Anda semua sehat selalu dan sukses Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kami ucapkan selamat datang para mahasiswa baru Serata 1 dan Pasca Sarjana Universitas Inderopasta PGRI Dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Inderopasta PGRI Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Kepada para mahasiswa baru Telah memilih Universitas Inderopasta PGRI Untuk melanjutkan studi kalian Ada beberapa info yang coba saya sampaikan Untuk menyelesaikan kuliah kalian Supaya lebih efektif, lebih efisien Dan bisa menyelesaikan dengan tepat waktu Yang pertama, kami informasikan Bahwa Universitas Inderopasta PGRI Di saat pandemi saat ini Melakukan perkuliahan secara daring Untuk perkuliahan semester genap 2021 Aplikasi yang akan kami sampaikan Untuk dalam perkuliahan daring ini Yaitu menggunakan aplikasi LMS Singkatan dari Learning Management System Nah ini aplikasi tersebut Akan sebagai media untuk penghubung Pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa Untuk informasi kedua Kami pun dalam masa pandemi pun Harus membuat suatu aplikasi Untuk memberi pelayanan istimewa kepada para mahasiswa Terkait kebutuhan akademis maupun non-akademis Di dalam suatu kebutuhan akademis Kami membuat perangkat selain LMS yaitu Sika Online Singkatan dari Sistem Informasi Akademik Ini bisa diakses oleh para mahasiswa maupun dosen Untuk mengetahui KRS yang telah masuk Maupun untuk menginput KRS selama studi satu semester Selain itu bisa juga untuk mengakses nilai hasil studi kalian selama semester Atau secara keseluruhan dari semester awal hingga semester terakhir yang kalian butuhkan Untuk mempraktekan atau tutorial video terkait penggunaan aplikasi Sika Online Akan diberikan link berikut ini Informasi ketiga Terkait tentang ide kreatif dan minat dan bakat dari para mahasiswa Jika ingin menuangkan dalam kegiatan kemahasiswaan Universitas Inderaplasta pun telah mempunyai Organisasi Mahasiswa Internal Universitas Inderaplasta PGRI Di bawah naungan BEM Universitas Inderaplasta PGRI Dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Inderaplasta PGRI Banyak minat dan ide kreatif untuk bisa dituangkan dalam suatu organisasi Berikut ini cuplikan profil dari Organisasi Mahasiswa Universitas Inderaplasta PGRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, swastestu, nama budaya, salam sejahtera, lupa berdasar Selamat datang mahasiswa Galu Universitas Inderaplasta PGRI Tahun lajaran 2020-2021 Perkenalkan nama saya Jura Yuda Bozan Walana Selaku petua kumum pada nasibutif mahasiswa Universitas Inderaplasta PGRI Mohon maaf pada saat kali ini Kita bertemu dalam kondisi yang berbeda Tapi pandemi kali ini Jangan sampai membuat kita berhenti Berhenti untuk berproses Berhenti untuk berkembang Dan berhenti untuk belajar Karena sejatinya mahasiswa adalah Agent of science dan social control Di mana peran mahasiswa di sini adalah Untuk menjembatan Untuk menjadi transportasi Bagi aspirasi masyarakat Yang di mana tentunya Kepentingan masyarakat yang akan selalu diutangkan Terlepas daripada itu semua Selamat datang di kampus pendidikan Semoga kita semua menjadi Lulusan terbaik untuk mengubah nasibuang sahib Jangan lupa untuk follow Instagram BEMUNINDRA Yaitu at BEMUNINDRAPAGRI Untuk kalian yang ingin bertanya Dan juga ingin mengetahui Lebih lanjut ke organisasi apa saja Yang ada di dalam Universitas Ramadha PGRI Sekian dan terima kasih Walaupun muafiqilah komitori Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup mahasiswa Saya Farah Pramita Abigail Selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ingin mengucapkan Selamat datang kepada mahasiswa baru Untuk angkatan 2020-2021 Dan jangan lupa untuk saksikan acara PKKMB sampai selesai dan juga festival Ormawa Untuk kalian mahasiswa-mahasiswa baru jangan sampai menjadi mahasiswa yang kuliah pulang-kuliah pulang Tapi ikut serta aktif dalam keorganisasian Masuklah ke bidang UKM jika kalian mempunyai binat dan bangat yang kalian sukai Masuklah komunitas prodi masing-masing Untuk apa masuk ke Ormawa, apa kegunaannya dan keuntungannya Yang pertama kalian bisa lebih cepat mendapatkan informasi beasiswa-beasiswa Lalu lebih cepat juga untuk informasi-informasi yang ada di kampus Lalu tentang keseluruhan yang ada di perpuliahan Dan kalian akan lebih bisa mengenali dosen-dosen yang nanti akan kalian hadapi Tujuannya adalah untuk menambah kreativitas kalian Untuk menambah kepedean kalian Agar kalian bisa bersosialisasi dengan banyak mahasiswa yang ada di kampus Dan juga kalian akan mengenal kakak-kakak pulas kalian lebih akrab, lebih dekat Jangan lupa untuk follow Instagram DPM Unidra untuk mengetahui lebih lanjut apa itu DPM Universitas Terima kasih Kami perwakilan badan pengurus harian Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Saya selaku ketua Saya selaku bendahara Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas adalah badan legislatif universitas tingkat tertinggi Yang berkoordinasi dengan BEM Universitas Bendahara bertugas untuk mengatur dan mengontrol keuangan DPM tingkat universitas Saya perwakilan dari Komisi I atau Konstitusi Yang mengatur aturan dalam buku pedoman Serta mengkaji peraturan yang sudah ada dalam ruang lingkup KBM Unidra Kami Komisi II atau Advokasi Yang bertugas untuk menampung aspirasi mahasiswa yang bersifat demokratis dan aspirasi Kami perwakilan dari Komisi III atau Pengawasan Yang berfungsi untuk melakukan pembinaan serta pengevaluasian program kerja organisasi mahasiswa dalam ruang lingkup KBM Unidra BPM Unidra Viva! Legiswa Viva! Terima kasih telah menonton! 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 I don't wanna fake it, wish I could erase it Make it humbly, but I'm a bad liar Bad liar, now you know Now you know, I'm a bad liar Bad liar, now you know You're free to go You're free to go You're free to go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala Tewadhani Selaku Ketua B Fakultas Matematika dan Iwa Pengetahuan Alam Periode 2019-2020 Di sini saya akan memberitahukan seputar B Fakultas Matematika dan Iwa Pengetahuan Alam Dalam ruang lingkup Ormawa Uni BMF MIPA ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai wadah aspirasi malah siswa, badan administrasi, dan badan yang menaungi tiga lingkup unitas di dalamnya, yaitu ada unitas pendidikan matematika, unitas pendidikan fisika, dan unitas pendidikan biologi. Dan dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya ini, BMF MIPA dibantu oleh BPH atau Badan Pengurus Divisi PSBM, Divisi Sosna, dan Divisi Marko MIPA Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan seputar tentang BMF MIPA Kurang lebihnya mau dimakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gaya Reproduksi Tanpa Abatan Indonesia, unity in diversity In the capital city of Jakarta, there is a private university called Indraprasta Tegeri University Indraprasta Tegeri University has an organization called Unitas Matematica This organization is meant to support student activities Let me show you our story Ada sebentar の伺費予告 Halo teman-teman uBio Salamustari Salamkonservasi Perkenalkan, kami dari unit aktivitas mahasiswa pendidikan biologi yang merupakan Ormawa atau organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Indra Prasate GRI. Yang di mana, unitas pendidikan biologi berada di bawah naungan GMF Lipak dengan sebudang kegiatan yang asli sangat menarik dan seru. Unitas pendidikan biologi memiliki visi, menjadikan unit aktivitas mahasiswa pendidikan biologi sebagai wadah aspiratif bagi mahasiswa pendidikan biologi. Nah, di unitas ini juga terdapat beberapa divisi loh. Yang pertama ada divisi kaderisasi, divisi penelitian dan pengembangan, divisi kominfo, dan yang terakhir ada divisi kewirausahaan. Terdapat juga beberapa kegiatan yang rutin dilakukan nih, seperti open house dan makrab, diskusi organisasi, gigimu, yuselam, sains, taman pelajar, dan lainnya. Nah, jadi gimana penasaran kan sama di atas tuh? Yuk gabung bersama kami menjadi kreatif dan menginspirasi. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Terima kasih telah menonton! 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 UKM Japanese Zone Ayo bergabung dengan kami di Japanese Zone, tempat kita dapat belajar dan mendalami hobi secara bersamaan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang bertujuan mempereratali persaudaraan dan meningkatkan kualitas iman katolik dan juga untuk mendukung keberhasilan mahasiswa Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan ragu untuk daftarkan diri kamu di Pertanda Quire Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Pertanda Quire bukan sekedar organisasi Melainkan sebuah keluarga Kami tunggu kedatangan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 menjadi keluarga selamat menikmati